Hai guys kembali lagi di channel YouTube saya di Oggeng Papayu hari ini saya akan membuat diset yaitu wajib ketan dengan Nagasari pandan Nah untuk bahannya sendiri di sini saya pakai ketan sudah saya rendam saya kici bersih saya ya buat katanya kira-kira seperti ini aja kita buat sedikit selalu ada santan ada sari pandan ada vanili bumbu ada tepung kanji ada tepung beras garam Nah untuk saat ini kita buat nagasari nya yang pertama masukin tepung berasnya apinya jangan dulu dihidupkan ya topong kanji satu sendok makan garam satu sendok makan panili bubuk kira-kira segini ya lalu masukin santan lalu masukin pandan sari pandan satu sendok makan kita kasih segini aja dulu lalu kita kasih air secukupnya ya kira-kira segini aduk-aduk dulu sampai rata untuk nagasari nya jangan sampai ada tepung yang mengental ya sebelum kita masak setelah itu hidupkan apinya dengan api jangan lupa diaduk-aduk naik setelah setelah minit setelah 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 Nah ini dia Nagasari pandangnya Sudah Mulai mengantar Jadi diaduk-aduk ya Jangan tidak diaduk Jangan diaduk-aduk Nah biar sudah Sudah mulai matang Tinggal aduk-aduk Setelah matang Kalau sudah matang Matikan apinya Lalu pindahkan ke mangkuk Mulai Mulai Jangan diaduk-aduk Nah setelah nagasarinya sudah kita buat Jadinya seperti ini Baru langkah selaninya Kita buat wajinya Wajinya kita kubus dulu Di dandang seperti ini Air panas sudah kita Masak dulu Setelah itu Setelah itu Beras ketannya Kita kasih garam 2 sendok Kecil Seperti ini Jangan lupa diaduk-aduk Jangan lupa diaduk-aduk Kita buat wajinya sedikit saja Biar tidak mau bajet Kita buat sesuai Kita buat sesuai porsi saja Sudah Setelah itu Setelah wajinya nanti sudah matang Kita kukus Baru kita buat Saus santannya Kita buat di wajan Di wajan kecil Nanti ketan yang sudah kita kukus Kita masukkan ke santan yang kita Buat di wajan Oke Nah airnya sudah panas Kita masukkan Ketan yang sudah kita kasih garam tadi Kamu Ketan yang sudah kita cepat Sampai Ketan yang sudah meorgan Oba Hai setelah ini kita tutup you moment select Nah setelah itu kita cek ketannya sudah mulai matang Oke kita tunggu sebentar lagi ya bentar lagi matang Oke kita tunggu ya setelah itu kita buat kompon kasih air sedikit kasih gula cukup jangan terlalu manis panaskan lalu masukin ketan yang sudah kita kukus tadi ini biar dia lebih oke 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 ini sudah merata diamkan dulu ya kurang lebih semenit setelah itu kita cetak Hai alias kita plating nah setelah wajinya sudah kita cetak sudah kita kukus juga tadi seperti video awal kita olesi naga sarinya kira-kira seperti ini guys ya kira-kira seperti ini guys ya kira-kira 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 setelah kita buat proses wajib nagasari pandangnya jadinya seperti ini yang sudah kita plating tapi masih ada untuk kita makan ini cuma plating oke seperti ini dia ini nagasari pandangnya ini ketannya proses buatnya seperti video awal-awal tadi ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment and subscribe di ogen bye-bye nah setelah kita buat kita mau cicipinya ya asin manisnya sama pak santannya nagasari pandangnya terasa yang mau coba buat seperti ini boleh sampai jumpa di video selanjutnya ya bahaya like comment and subscribe di ogen bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati